Intro Setiap juru masak yang baik, tahu bahwa kehandian mereka juga bergantung pada peralatan yang mereka miliki. Salah satunya adalah pisau dapur yang tajam. Salah satu pisau dapur yang terkenal di kalangan para koki adalah pisau Wusthof dari Jerman. Pisau Wusthof menghadirkan kombinasi tradisi dan inovasi dalam setiap produknya. Pisau-pisau ini tidak hanya digunakan oleh koki profesional tetapi juga menjadi pilihan utama di dapur rumah tangga di seluruh dunia. Di balik setiap pisau Wusthof terdapat proses produksi yang canggih. Melibatkan puluhan tahap yang dikerjakan dengan ketelitian oleh mesin-mesin modern dan tangan-tangan para pekerja ahli. Mulai dari pemilihan bahan baja terbaik hingga proses penajaman yang sangat presisi. Setiap langkah dilakukan dengan standar tertinggi. Pada video kali ini, Rekensa Teknologi akan mengajak Anda untuk melihat tahapan proses produksi pisau secara massal di Jerman dari pisau Wusthof. Terima kasih telah menonton! Pisau Wusthof dibuat secara eksklusif di fasilitas manufaktur canggih yang terletak di kota Schollingen, Jerman. Proses ini melibatkan lebih dari 40 operasi individual untuk menghasilkan pisau berkualitas tinggi. Proses ini dimulai dari para desainer spesialis yang menciptakan desain pisau baru yang optimal. Setelah itu, gulungan baja seperti baja kromolin vanadium, yaitu plat baja tahan karat, akan dimasukkan ke pakan mesin pres yang akan memotong plat baja menjadi bentuk persegi panjang. Berikutnya, plat baja pisau ini dipanaskan di dalam cetakan pada suhu 1200 dajat Celcius dan ditempa secara tepat untuk membentuk bilah pisau. Setelah penempaan, pekerja akan menempatkan bilah ini ke dalam mesin pemotong laser yang akan membentuk potongan baja menjadi bentuk dasar pisau. Pada tahapan ini, baja ini masih lunak sehingga perlu proses pemanasan untuk mengeraskan baja. Bilah baja ini akan dipanaskan sekitar 1050 dajat Celcius. Pisau dikeraskan dalam oven pengeras Woodstuff hingga mencapai tingkat kekerasan 58 Rockwell. Setelah itu, pisau didinginkan dengan cepat untuk mencapai kekerasan yang optimal. Cairan pendingin ini biasanya berisi air atau minyak khusus. Proses ini dikenal sebagai quenching dan tujuannya adalah untuk mendinginkan bilah baja dengan cepat setelah dipanaskan pada suhu tinggi. Waktu bilah berada dalam cairan quenching, bervariasi tergantung pada jenis baja dan tujuan pengerasan. Namun biasanya berlangsung hanya beberapa detik hingga beberapa menit. Proses ini bertujuan untuk mengeraskan baja, mencegah deformasi, dan meningkatkan ketahanan aus pada pisau. Sementara itu, dalam tungku tempering terpisah, bila dipanaskan kembali hingga sekitar 180 derajat Celcius. Proses ini membuat baja tidak hanya keras tetapi juga cukup fleksibel. Setelah tempering, bila diproses melalui mesin penggilingan dan diasah dengan presisi tinggi. Proses transportasi dan bongkar muat dalam sel produksi dilakukan secara otomatis dengan dukungan robot. Pada tahapan ini, bagian belakang bila diamplas dan bila dilapisi satin. Setelah pelapisan, bila diberi penanda coolant secara individu oleh hal. Produksi bila dipantau secara ketat oleh personel yang berkualifikasi, memastikan bahwa setiap bila dibersihkan dari minyak dan kotoran dalam sistem pembersihan. Hanya bila yang lolos pemeriksaan sempurna yang menerima segel kualitas pisau-wulstop. Pada tahapan selanjutnya, bila dibersihkan dalam tangki ultrasonic. Proses pencetakan pegangan juga dilakukan secara otomatis. Di mana pegangan dilas, dan dipasang pada tang menggunakan tiga kali lipatan paku geling yang akan mengikatnya dengan erat. Kemudian, pegangan diproses lebih lanjut oleh robot yang diprogram secara individual untuk menghasilkan transisi yang tepat antara baja dan pegangan. Pisau-pisau Pisau-pisau Akhirnya, pisau-pisau ini melewati proses penajaman PTAC yang dikembangkan secara khusus Yang memberikan ketajaman tertinggi Ketajaman setiap bilah dikontrol dengan teknologi sensor dan laser Serta diukur secara akurat oleh program komputer Sudut penajaman pisau ini disesuaikan secara individual dan diasah menggunakan batu asa basah Pada tahap akhir proses ini, pisau diasah dengan pengasaan halus dan diikuti oleh pemeriksaan kualitas yang ketat Setiap pisau diperiksa dan diuji sesuai dengan standar Eropa dan DIN Hanya pisau yang memenuhi kualitas terbaik yang akan dirilis dan dikirim ke pasaran Pisau Woodsoft dari Jerman ini dipasarkan dan dijual mulai dari harga 2 juta rupiah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!